Pedang pusaka naga putih jilid 4. Koko, kau, kau tidak berdosa padaku. Kau hanya menjalankan kewajiban. Dan lagi, bukan pula kau yang membunuh ayahku. Kalau kau yang membunuh mereka, pasti aku akan benci padamu dan akan mengadu jiwa dengan kau. Tapi, kau kini adalah kakakku, keluarga satu-satunya di dunia ini, kembali Hang Ing terisak-isak. Kemudian ia bertanya kembali. Kau, hendak pergi kemana, Koko? Kemana saja kakiku membawaku, adikku, Hang Ing mengangkat muka memandangnya dari balik air mata. Kalau kau pergi, habis aku bagaimana, Koko pertanyaan yang diucapkan seperti seorang anak kecil yang tak berdaya ini menusuk perasaan Hon Leong. Ia memandang Hang Ing dengan terharu dan dari kedua matanya perlahan-lahan bertitik dua butir air mata. Kedua-duanya merasa betapa mereka hanya hidup berdua, kakak beradik, yatim piatu, Koko, Moi-Moi, dan keduanya saling menubruk dan saling berpelukan seperti lakunya dua anak kecil saja sambil mengalirkan air mata. Setelah agak kereda perasaan mereka, Han Leong berkata, Sudahlah, dik. Tak perlu kita bersedih terus-menerus, tiada gunanya. Kau jangan khawatir, pesan ibu masih berkumandang di telingaku. Kalau kau tidak keberatan, marilah ikut aku, adikku. Mari kita merantau berkelana, kita nikmati dunia yang lebar ini bersama-sama, adiknya bernapas lega. Sekali lagi Hang Ing mendekap dan memeluk kakaknya dan berkata, Koko, tapi karenakah seorang wanita, baiknya kau berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai laki-laki saja, Moi-Moi, agar tidak mendatangkan prasangka orang, timbul kegembirari hati Hang Ing pantaskah aku menjadi laki-laki wajahnya agak berseri sehingga mau tidak mau Han Leong tersenyum. Kau akan menjadi seorang pemuda cakap sekali, katanya. Lebih cakap dari kau berpakaian wanita. Tentu saja. Lihat saja nanti, dan mereka berdua tersenyum gembira seolah-olah tidak terjadi peristiwa sedih atas diri mereka. Setelah beres semua harta yang akan ditinggalkan dalam pengawasan Lee Kong, yang kini sudah agak mulai sembuh dari lukanya atas rawatan Han Leong dan seorang tabib yang diundang, maka Han Leong dan Hang Ing mulai berkemas. Tidak lupa mereka memberitahukan kepada kedua saudara Beng yang juga sedang dalam rawatan karena luka di tangan mereka di rumah itu. Han Leong minta maaf yang diterima dengan hati terbuka oleh kedua macan tutul itu. Kedua saudara Beng ini pun mendapat bagian harta yang diberikan oleh Hang Ing sebagai pembalas budi. Kemudian Hang Ing menyamar sebagai seorang kongcu, menurut anjuran dan nasihat Han Leong. Mereka berkemas sambil bersendau gurau, kemudian dengan menggunakan dua ekor kuda yang dibeli Hang Ing dengan harga mahal, dan berbekalkan pakaian serta uang dalam bungkusan, kedua kakak beradik ini berangkat dan memulai pengembaraan mereka untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Pada masa itu keadaan ditinggalkan sungguh buruk sekali. Kaisar yang bertahta dan para menterinya yang memegang tampak kerajaan ternyata lalim dan hanya ingat kepentingan serta kemewahan diri sendiri saja. Kalau sebatang pohon sakit, maka cabang-cabang dan rantingnya juga tidak sehat dan daun-daunnya juga pada mati, demikian kata pepatah kuno. Pepatah ini menjadi sindiran, bahwa kalau rajanya lalim dan pembesku pembesar tinggi berlaku curang dan korup, maka pembesar-pembesar kecil pun juga tidak jujur dan rakyat kecil pun tentu hidup tertekan dan menderita sengsara. Di kota-kota siapa berpangkat dapat hidup? Senang karena dengan mengandalkan hartanya dapat menyogok para pembesar itu dan hidup aman. Sebaliknya rakyat kecil yang miskin dan tidak mampu menggunakan uang untuk menyuat pembesar, hanya dapat menghela nafas saja melihat ketidakadilan yang ditekankan kepada mereka. Pajak diadakan semaunya dan undang-undang negeri seakan-akan dibuat sendiri oleh tiap pembesar setempat yang berwenang. Lebih-lebih di kampung dan desa, keadaannya lebih buruk lagi. Orang-orang kaya dan cuon-cuon tanah merupakan lintah-lintah darat yang sangat berpengaruh. Mereka ini dapat berbuat sesuka hatinya terhadap petani miskin. Mau menjadikan anak gadis orang untuk istri muda, tinggal rampas saja. Mau memfitnah orang kecil, tinggal berkejap metu saja kepada pembesar yang berkuasa di situ. Bahkan orang-orang kaya itu hampir semua mempunyai barisan penjaga atau tukang pukul sendiri, mempunyai peraturan-peraturan sendiri untuk melindungi tanah mereka. Pendeknya, bagi telinga seorang yang berjiwa patriot, ia tentu memperhatikan jerit tangis dan keluh kesah dari rakyat yang memuncak tinggi, Tapi mereka atau orang-orang yang seberjiwa patriot itu tak berdaya sama sekali, karena penindasan dan hukum rimba itu yang berantai, dari pembesar terkecil terus sampai ke menteri bahkan sampai ke kaisar sendiri. Siapa berani menentang pembesar kecil maka ia akan berhadapan dengan pembesar tinggi dan pasti akan menemui kewancuran. Karena itu, banyak rakyat kecil yang karena menderita menjadi putus asa, sering mengeluh dan berkata, bahwa Tuhan pada waktu itu melupakan manusia ciptaannya yang tengah menderita kesengsaraan. Han Leong yang baru saja turun gunung, melihat keadaan itu Han Leong menjadi marah sekali. Di setiap tempat, bila menjumpai keadaan yang tidak adil, Han Leong pasti tidak tinggal diam berpeluk tangan. Hang Ing ternyata mewarisi sifat ibunya dan berjiwa patriot pula. Ia secara diam-diam sering menyesalkan perbuatan ayahnya yang telah menjual tenaga kepada pemerintah Cheng Tiao, satu pemerintahan yang bagi para pahlawan bangsa dianggap pemerintah yang menjajah. Sebaliknya ia memuji sekali ayah Han Leong dan ia iri hati kepada kakaknya itu. Maka, untuk membalas dan menebus dosa ayahnya, ia mencurahkan semua tenaganya untuk menolong rakyat yang tertindas oleh pembesar-pembesar penjilat pemerintah asing itu. Banyak sudah pembesar-pembesar yang mereka beri hajaran, bahkan ada beberapa pembesar yang mereka anggap terlampau jahat telah tewas dalam tangan mereka. Entah berapa banyak harta benda orang-orang hartawan mereka angkut dan bagi-bagikan kepada rakyat miskin. Baru saja beberapa bulan mereka berkelana, nama mereka menjadi harum dan terkenal sekali, bahkan orang-orang di kalangan Kang Ou menyebut mereka sebagai Tian Xiao Xiang Hiap atau sepasang pendekar Garuda Angkasa. Julukan ini diberikan kepada mereka berdua karena Gerakan mereka yang datang menolong tak tersangka-sangka. Dan mereka sangat gesit tak ubahnya seperti sepasang Garuda menyambar dari angkasa. Mereka disebut Xiang Hiap karena dalam setiap operasi, mereka selalu berpasangan. Han Leong yang selalu berpakaian warna putih, disebut orang Pek I Hiap dan Hang Ing yang suka baju warna merah, disebut orang Ang I Hiap yang artinya bagi Han Leong si pendekar becu putih dan bagi Hang Ing si pendekar baju merah. Tiada seorang pun tahu bahwa Hang Ing adalah seorang wanita. Pernah Han Leong bertanya kepada adiknya tentang pelajaran silatnya dan siapa gurunya. Sebelum menjawab, Hang Ing terlebih dulu minta diceritakan riwayat pelajaran silat Han Leong kepadanya. Ia mengalah dan bercerita lebih dulu. Hang Ing mendengarnya dengan penuh minat dan minta supaya kakaknya itu berjanji akan mengajarnya untuk menambah ilmu silatnya yang sudah ada. Kemudian gadis itu minta diperlihatkan macamnya pek liong pokiam yang dulu telah ia rasakan sendiri ketajamannya yang luar biasa itu. Setelah itu, barulah Hang Ing bercerita tentang dirinya sendiri. Ternyata Hang Ing mendapat latihan silat pertama-tama dari ayahnya sendiri, kemudian oleh ayahnya ia dikirim ke Bok Sinteng untuk berguru kepada seorang Niko atau pendekta wanita bernama Sengbo Niko yang sebenarnya bibigura dari Liban. Dari pendekta perempuan inilah Hang Ing menerima pelajaran silat yang tinggi sehingga kepandayanya kini boleh dikatakan setingkat dengan ayahnya sendiri, atau boleh dikata lebih tinggi. Terutama dalam permainan siang kiamnya yang luar biasa. Selama lima tahun ia belajar silat dengan Niko itu. Demikianlah, kedua kakak beradik itu melanjutkan perjalanan dengan penuh kegembiraan. Hang Ing telah lupa sama sekali akan kesedihannya, dan Hon Leong juga merasa bahagia. Sikap adiknya yang manja, nakal, suka menggoda, tapi penuh kejujuran dan keberanian itu membuat ia merasa senang sekali dan lama-kelamaan pertalian darah mereka makin nerat dan saling kasih mengasihi. Hang Ing pada waktu itu telah berusia enam kelas tahun dan Hon Leong delapan belas. Pada satu hari Hon Leong dan Hang Ing berkuda sepanjang jalan yang menuju ke kota Tong Hai. Pagi-pagi keduanya berkuda memasuki hutan pohon liu yang menahan sinar matahari pagi sehingga sinar seng surya merupakan garis-garis kuning bersinar menyorot dari celah-celah daun pohon liu merupakan pemandangan yang indah sekali. Mereka menjalankan kuda berendeng dan sambil naik kuda yang berjalan perlahan-lahan, mereka menikmati hawa hutan yang sejuk itu, mereka bicara dengan riang gembira. Koko, alangkah indahnya sinar matahari itu, kata Hang Ing sambil mendungat ke atas, sungguh senang berada di luar, bebas lepas menyaingi burung-burung di udara. Aha, inilah hidup dan bahagia. Adik Ing, jawab Hon Leong yang sudah biasa menyebut adik saja atau siow te artinya adik laki-laki, karena ia harus membiasakan sebutan ini di muka umum agar melengkapi penyamaran Hang Ing. Sebagai pria, betapapun juga, segala sesuatu itu selalu harus mengalami perubahan. Kita tidak mungkin selamanya begini sampai, di sini Hon Leong menghela nafas. Mengapa tidak, kakakku yang baik? Apakah kau ada pikiran hendak meninggalkan aku? Tanya Hang Ing sekali-kali tidak. Tapi pada suatu waktu, kaulah sendiri rasanya yang akan meninggalkan aku, bahkan akan melupakan kakakmu ini. Eh, eh. Tidak ada hujan, tidak ada angin kau bicara tidak keruan junterungannya, koko. Siapa mau tinggal meninggalkan? Aneh benar bicaramu pagi ini. Dan kau kelihatan sangat muram seperti anak kecil tidak kebagian kue. Sungguh tidak sesuai dengan indahnya cuaca. Mengapakah, kakau Hon Leong memaksa tersenyum? Ah, tidak apa-apa, adik Ing, Hang Ing tiba-tiba menahan kudanya dan tidak mau maju. Han Leong menoleh kepadanya dan berkata, Ayo jalankan kudamu, tapi Hang Ing diam saja bahkan menggeleng-gelengkan kepala dengan mulut cemberut. Eh, eh. Ada apa, adik Ing? Katakan dulu kenapa kau bermuram durja, baru aku mau maju lagi, kata Hang Ing dengan manja. Han Leong tertawa dan memajukan kudanya menghampiri. Jangan marah, adikku yang manis tapi Hang Ing masih saja menggeleng-gelengkan kepala dan pundaknya. Ah, adik Ing, kalau kau sudah begini maka tidak pantas menjadi pemuda, lagakmu seperti seorang gadis. Benar-benar Hang Ing mengangkat cambuk kudanya hendak memukul kakaknya yang segera melarikan kudanya dan lalu dikejar oleh Hang Ing. Mereka segera saling kejar berputar-putaran di bawah pohon-pohon liu. Sudah, sudah, adikku. Aku menyerah. Lihat kudaku sampai mengekulkan uap diri mulutnya karena lelah. Biar kau jawab pertanyaanku atau ku pukul dengan cambuk ini, Hang Ing mengancam. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar bunyi kaki kuda berlari cepat. Dari sebuah tikungan tampak datang dua orang menunggang kuda yang dilarikan sangat kencang. Karena jalan itu kecil dan tidak cukup lebar untuk tiga atau empat kuda jalan berendeng, maka dari jauh mereka sudah berteriak-teriak. Minggir. Minggir Han Leong segera meminggirkan kudanya di bawah pohon liu. Tapi Hang Ing yang beradat keras dan pula sedang kesal kepada kakaknya, membiarkan kudanya melintang jalan dan memaksa kedua penunggang kuda itu harus berhenti. Kedua penunggang kuda itu segera menahan kuda mereka dengan cepat, kalau tidak mereka pasti akan berlanggar dengan kuda Hang Ing. Ternyata kedua-duanya adalah perempuan-perempuan muda yang cantik dan dipinggang mereka tergantung pedang. Eh, kurang ajar. Apa maksudmu sengaja menghalang-halangi jalan kami seorang dari mereka yang lebih muda memaki? Hang Ing membalas makian ita dengan metemendulik. Tuan, harap beri jalan kepada kami, karena kami ada urusan penting dan tergesa-gesa, kata yang seorang lagi. Hektometer, ini baru kata-kata sopan, jawab Hang Ing dari manakah datangnya orang yang seakan-akan merasa diri menjadi raja dan menganggap jalan ini seperti jalannya sendiri. Ia tujukan kata-katanya ini kepada gadis muda itu. Apakah kau kira semua orang takut akan gertakanmu? Sudah, jangan banyak cakap, awas jangan membuat aku menjadi hilang sabar. Gadis muda itu berkata pula dengan marah. Pendeknya, lekas kau minggir. Kalau aku tidak mau minggir, kau mau apa? Nona galak kata Hang Ing dengan aksinya yang menimbulkan kemarahan orang. Bangsat kecil tak tahu diri. Tahukan kamu bahwa kamu berhadapan dengan siapa? Kami Soatang Jili Hiap, dua pendekar wanita dari Soatang, Enci dan aku tidak biasa menerima penghinaan dari siapapun saja, mengerti teriak gadis yang muda itu marah. Encinya yang agaknya lebih sabar menarik lengan adiknya, tapi tak diperdulikan oleh adiknya. Hang Ing mengeluarkan suara sumbang. Hektometer. Siapa peduli apakah kalian pendekar-pendekar dari Soatang ataukah dari neraka? Aku tidak kenal nama itu mendengar ini, perempuan yang lebih tua merasa tak senang juga. Bukankah mereka berdua telah terkenal di kalangan Kang O? Mengapa pemuda kecil ini berani menghina? Tuan, jangan mencari perkara. Minggirlah dan kami akan lewat dengan baik-baik. Kami tidak ada waktu melayani segala orang seperti Tuan. Kami berdua juga mau pergi mau ke depan. Kalian boleh menjalankan kuda di belakang kami, sementara itu Hon Leong sudah menghampiri mereka. Bangsat kecil ingin celaka gadis yang termuda itu memaki sambil mencabut pedang dari pinggangnya. Hang Ing hanya tertawa menyindir dan mencabut pedangnya pula. Adik Ing sabar dulu, kata Hon Leong untuk mencegah adiknya. Tetapi Hang Ing yang sedang jengkel kepadanya mana mau menurut perintahnya. Ia bahkan mengerling kepada Hon Leong dengan marah dan berkata, Kalau kau mau membela perempuan-perempuan cantik ini, silakan. Boleh aku dikeroyok tiga tantangnya dengan mati merah karena marah. Siapa mau mengeroyok? Laki-laki tak tahu malu gadis muda itu berteriak marah, aku sendiri sudah cukup untuk mengirim jiwamu ke akhirat, sehabis berkata begini gadis itu majukan kudanya dan memberi sebuah tusukan berbahaya. Hang Ing menangkis dengan pedangnya yang kiri, lalu dengan pedang kanan balas menusuk. Mereka berdua bertempur di atas kuda, dan karena kuda mereka tidak biasa dipakai bertempur, maka kuda mereka melompat-lompat ketakutan sehingga mereka tidak dapat bersilat dengan Leluasa Hang Ing mendahului lawannya melompat turun dan menantang. Turunlah kalau kau benar-benar perempuan gagah lawannya segera melompat turun juga dan mereka meneruskan pertempuran di atas tanah. Ternyata tenaga dan kegesitan mereka berimbang, tapi karena Hang Ing menggunakan dua pedang dan ilmu pedangnya warisan dari Sengbo Nikou memang lihai sekali, maka setelah mereka bertempur dua puluh jurus, gadis muda itu mulai terdesak. Encinya tidak tega melihat adiknya kewalahan, maka ia segera terjun ke tengah pertempuran itu. Ternyata gerakannya sangat kuat dan gesit sehingga benturan-benturan pedangnya dirasakan oleh Hang Ing sangat kuat dan membuat telapak tangannya panas. Ia mengharapkan bantuan Hong Leong, tapi ternyata pemuda itu hanya turun dari kuda dan berdiri melihat jalannya pertempuran. Hang Ing lama-lama terdesak juga dan repot melayani dua lawannya yang ternyata berkepandaian tinggi, lebih-lebih yang lebih tua, pedangnya berputar-putar kuat dan ia pandai sekali. Karena gemas, maka sambil bertempur Hang Ing berteriak ke arah Hong Leong. Hi, kenapa kau diam saja? Ayohlah bantu mereka ini, agar sekalian dapat kulayani. Hang Leong tersenyum geli. Ia memang sengaja membiarkan adiknya agar ia merasa bahwa ada juga orang yang lebih pandai darinya, juga ia melihat bahwa biarpun terdesak, namun siang kiam hoat dari adiknya itu cukup kulit untuk dikalahkan begitu saja dalam waktu pendek. Selain itu, ia sesungguhnya sangat tertarik oleh gerakan-gerakan kedua nona itu. Kini setelah mendengar teriakan Hang Ing, ia segera meloncat ke tengah-tengah pertempuran dan menggunakan kedua tangannya bergerak-gerak di antara sinar pedang, lalu secepat kilat menahan dua tangan yang memegang pedang dari kedua lawan itu. Kedua nona dari soatang itu merasa tangan mereka tergetar dan alangkah terkejut mereka ketika diketahuinya pedang mereka telah pindah ke tangan pemuda itu di kanan-kiri. Haa Aliong memandang kedua nona itu dengan tajam dan bertanya dengan suara sungguh-sungguh. Adakah pertalian kalian dengan likiam si angin ribut gadis yang lebih muda itu menjawab sengit? Apa perlunya kau tanya-tanya tentang supeko kami? Aha! Kalau begitu kalian adalah murid bok hyameng si Garuda putih? Hektometer, bagus, kalau aku ceritakan kepadanya akan kelakuanmu hari ini, kalian pasti akan kena marah. Hi, siapakah kau? Dan apa maksudmu berkata begitu tanya gadis yang lebih tua? Lupakah kau akan ajaran suhumu? Bukankah suhumu sudah pesankan bahwa kalian tidak boleh mencari-cari musuh jika tidak diserang orang? Mengapa kalian begitu berani dan semelarangan turun tangan karena urusan kecil saja, bahkan mau membunuh orang? Terangkan dulu siapa kau, sebelum memberi nasihat kepada kami, kembali gadis yang lebih muda berkata dengan suara pedas. Ketahuilah, nona-nona, gurumu itu adalah suhengku, jadi kalian harus menyebutku paman guru kedua gadis itu saling pandang dengan heran, kemudian gadis yang muda dan berani itu maju setindak dan memaki. Orang tak tahu adat. Sembarangan saja kau mengaku aku guru kami sebagai suhengmu. Kami belum pernah mendengar bahwa suhu mempunyai adik seperguruan semuda kau. Pula, selain suhu dan likiam supek, sukong liok teesin mohangin tidak mempunyai murid lagi. Jangan kau berani membohong hon leong tersenyum. Ia tidak heran bahwa kedua murid suhengnya ini belum mengenalnya. Maka dengan masih tersenyum ia berkata, Hektometer, kalian tidak percaya. Ternyata selain berkepala batu, kalian juga kurang rajin mempelajari ilmu silatmu. Gerakanmu ketika menyerang dengan tipu Garuda menyambar dari pohon tadi kurang baik, seharusnya kau bertindak maju dengan berdiri di atas ujung kaki, karena bukankah gerakan itu mengutamakan keringanan tubuh dan kegesitan. Juga encimu tadi ketika menangkis dengan tipu angin barat meniup daun masih kurang sempurna, seharusnya kaki kiri ditekuk sedikit ke dalam agar mudah untuk diganti gerakan. Selanjutnya ialah tipu angin ribut mengamuk untuk membalas menyerang. Mendengar pemuda itu menerangkan semua tipu-tipu silat warisan mereka itu, kedua nona tadi agak heran. Han Leong melihat bahwa mereka masih saja kurang percaya, maka ia segera melemparkan dua pedang ke atas lalu menyambut meluncurnya pedang itu dengan memegang ujungnya. Kemudian ia menyerahkan pedang itu kembali kepada pemiliknya sambil berkata, Nah, kalau kalian masih tidak percaya, cobalah serang aku serentak. Aku akan menggunakan kegesitan tubuh menurut tipu-tipu ajaran gurumu untuk berkelit, karena masih belum percaya dan penasaran karena pedang mereka tadi dirampas, soatang jili hiap maju bersama melakukan serangan. Bagus tipu ular melintas sungai dan harimau menyabet dengan ekornya ini. Han Leong berseru menyebut tipu-tipu mereka, lalu ia menggerakkan tubuhnya. Kedua nona itu melihat tubuh pemuda itu berkelebat di antara sambaran pedang mereka dan tahu-tahu pemuda itu lenyap dari penglihatan mereka. Mereka membalikan. Tubuh dan ternyata Han Leong sudah berdiri di situ sambil tersenyum. Kenalkah kalian gerakanku tadi? Itu adalah lompatan naga sakti mengejar mustika, tentu kalian kenal, bukan? Nah, ayo, jangan tertegun seranglah lagi. Kedua kakak beradik itu menyerang dengan lebih hebat, tapi Han Leong dapat berkelit menggunakan kegesitan tubuhnya, sambil berkelit ia sebut tiap tipu kedua nona itu dan sekalian memperkenalkan gerakannya sendiri. Setelah kedua nona itu menyerang 10 jurus, maka heranlah mereka. Pemuda itu ternyata dapat menyebut tipu-tipu mereka dengan tepat dan gerakannya ketika berkelit pun adalah gerakan tipu silat guru mereka, namun ternyata pemuda itu jauh lebih gesit dan ringan badannya daripada guru mereka sendiri. Si Enci dengan segera menjatuhkan diri berlutut. Susiok, ampunkanlah Teocu yang berlaku kurang hormat karena tidak tahu, si adik yang ternyata sifatnya memang angker dan keras, setelah berdiri ragu-ragu dan setelah Enci-nya membelalakan matanya, akhirnya ia berlutut juga dan menyebut, Susiok Han Leong tertawa dan menyuruh mereka bangun. Tidak apa, nona berdua bukannya sengaja melawan paman guru. Memang kalau tidak bertempur kita tidak akan berkenalan. Hanya pesanku, janganlah terlalu mudah mencari perselisihan dengan orang, karena hal itu hanya akan menimbulkan keributan yang tak perlu saja, kemudian Han Leong memperkenalkan Hang Ing. Dengan kedua nona itu, yang ternyata bernama Bwe Eilan dan Bwe Hwa. Kailan begitu tersesai jasa, sebenarnya ada urusan apakah kemudian Han Leong bertanya. Bwe Eilan berkata dengan sedih. Susiok, sebenarnya karena kami sedang menghadapi urusan hebat, maka berlaku Simbrono dan adikku karena bingung dan sedih menjadi muda naik darah. Teocu berdua sedang menuju ke kota Tonghai mencari suhu untuk memohon pertolongannya. Ada apakah tanya Han Leong penuh perhatian. Celaka, Susiok. Supek Likiam telah dilukai orang dan putranya yang baru berusia lima tahun diculik penjahat. Sampai di sini ia menangis, kemudian setelah reda lagi tangisnya, Bwe Eilan menyambung ceritanya, penjahat yang menculik itu memberi waktu sampai malam hari ini, jika tidak ada orang datang membawa uang tebusan lima ribu tali perak, maka anak supek itu akan dibunuh. Berapa jauhkah tempat kediaman penculik itu tanya Han Leong. Ia berdiam di Bukit Luisan, kira-kira perjalanan setengah hari dari sini bila naik kuda cepat. Teocu khawatir terlambat. Hektometer, kalau begitu, biarlah aku mewakili suhumu dan mari kita segera berangkat saja menuju ke Luisan. Tapi, susyok, kata Bwe Hwa yang sejak tadi diam saja, penculik itu adalah Ben Hock si Harimau Hitam. Ilmunya sangat tinggi, sedangkan supek sendiri terluka olehnya dalam pertempuran dengan kata lain, Bwe Hwa sebenarnya merasa sangsi apakah susyoknya yang muda itu akan dapat melawan Ben Hock. Dan lagi, uang tebusannya sangat banyak. Jadi kalian ini pergi mencari Bok Suheng untuk minta diusahakan uang tebusan kedua nona itu mengangguk. Apakah Bok Suheng itu orang kaya dan banyak uang? Dua murid keponakannya iu menggeleng-geleng kepala. Habis, dari mana suhu kalian bisa memperoleh uang itu? Tanya Han Leong pula. Maksud, teucu hanya minta nasihat dan pikiran suhau, karena siapa lagi yang harus kami tangisi dan siapa lagi dapat menolong supek dan putranya, jawab Bwe Hwa. Nah kalau begitu sama saja halnya. Suhumu tidak punya uang, sedangkan aku sendiri, terus terang saja juga tidak punya uang sedemikian banyak. Tapi mungkin dapat kuusahakan untuk menolong putra Suheng Likiam itu. Dan, kalau kita harus mencari Bok Suheng dulu, dikhawatirkan kita akan terlambat untuk menolong jiwa anak itu. Bwe Lan dan adiknya tak dapat membantah lagi, maka mereka segera berangkat membalapkan kodanya. Di sepanjang jalan, ternyata Bwe Hwa yang nakal dan suka bicara itu cepat sekali dapat menjadi akrab dengan Hang Ing yang tidak kalah cerweknya. Kedua enci adik itu sedikit pun tidak menyangka bahwa Hang Ing adalah seorang wanita, karena Hang Leong memperkenalkannya sebagai adiknya laki-laki. Tapi diam-diam Bwe Lan agak jemuh melihat Hang Ing yang dianggapnya seperti lelaki cerewis. Ia juga menyesalkan mengapa Bwe Hwa demikian rapat merendengkan kudanya sambil bicara dengan gembira dan diselingi senda gurau. Sebaliknya, melihat susyoknya, ia merasa segan karena pemuda itu terlampau pendiam. Kalau saja Hang Leong itu bukan susyoknya, demikian pikir Bwe Lan. Terhadap seorang paman guru tentu saja ia tidak berani memperlakukan sebagai seorang kawan, karena dalam tingkatan mereka, Hang Leong adalah termasuk golongan tua ketika mereka tiba di kaki bukit luisan hari telah mulai gelap. Bwe Lan mengajak susyoknya berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kampung Limchun di dekat situ, di mana tinggal supeknya yang menderita luka. Kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita, yang masih merah matanya karena kebanyakan menangis. Ketika diperkenalkan, Hang Leong tahu bahwa itu adalah istri Suhengnya, maka ia segera memberi hormat. Segera mereka diantarkan memasuki kamar Likiam yang tampak berbaring di atas tempat tidur dengan wajah pucat. Suheng, sutemu datang terlambat sehingga Suheng dilukai orang. Hang Leong memberi hormat sambil memandang laki-laki yang sudah setengah tua yang masih tampak gagah itu. Dengan agak payah Likiam bangkit duduk, lalu memandang wajah anak muda itu dengan agak heran. Aku telah mendengar dari Bok Suheng bahwa Suhu telah mempunyai seorang murid baru, tapi takku sangka bahwa ia masih semuda ini, katanya perlahan. Siohu dipukul orang dan putra Siohu diculik, sebenarnya ada perkara apakah tiba-tiba Hang Ing yang kasihan melihat keadaan Likiam itu bertanya. Han Leong mengerling adiknya, tapi Likiam memandangnya lalu bertanya, Siapakah anak ini, Suheng? Ia adalah adikku, Suheng, Likiam mengangguk-angguk, kemudian hendak mulai bercerita. Tapi Han Leong cepat berkata kepada Hang Ing adik Ing, kau lihat Suheng perlu mengasuh, pula, cerita ita dapat ditunda kelak, kini yang perlu ialah menolong putranya, mendengar orang menyebut putranya, Likiam timbul rasa khawatir dan sedihnya, maka tiba-tiba ia batuk-batuk dan dari mulutnya keluar darah. Han Leong segera menghampiri. Ah, Suheng, kau terluka di dalam, katanya, lalu tanpa minta permisi lagi, ia membuka baju Suhengnya dan memeriksa dadanya. Suheng, kau terpukul dan mendapat luka dalam yang berbahaya juga, selain itu jalan darah di bawah tulang iga kanan telah terotok. Maaf, Suheng, biarlah Sute mencoba memulihkan jalan darah itu, ia segera menggunakan kedua jari tangan dan telunjuknya mengurut-urut dada di bawah iga lalu menepuk punggung Suhengnya. Likiam yang terheran-heran kini merasa sakit di dadanya agak berkurang. Nah, ini dua butir obat, harap Suheng makan dua kali, malam ini dan besok pagi, ia menyerahkan dua butir pil pemberian Suhunya yang paham akan ilmu obat-obatan, ialah Pau Kim Kong. Eh, Sute, dari mana kau peroleh kepandayan mengobati ini tanya Likiam. Dari Suhunya yang bernama Pau Kim Kong Hang Ing menyaut. Likiam terheran mendengar ini. Bukankah Sutenya itu murid Suhunya sendiri? Tapi Han Leong segera berkata, Biarlah besok saja kita bicara, Suheng. Riwayat Sutenmu ini panjang untuk diceritakan seketika juga. Yang perlu sekarang adalah urusan anakmu. Biarlah kedua nona boye ini mengantarkan Siaw Temerampasnya kembali dari tangan Banho. Jangan, Sute, ia sangat berbahaya. Kau akan mendapat celaka, Han Leong tersenyum. Jangan khawatir, Suheng, ku rasa ada jalan untuk mengalahkannya. Pula, biar Siaw Temerampasnya mendapat celaka sekalipun, Siaw Temerampasnya tidak akan menyesal, karena Siaw Temerampasnya telah memenuhi kewajiban sebagai saudara seperguruan. Tapi adikmu ini lebih baik tinggal di sini saja dan biar Bwe Elan saja mengantarkan kau. Bwe Hwa juga jangan ikut, kata Likiam. Pula, Han Leong mengerling ke arah Hang Ing yang tampak merengut, maka dengan ketawa ia menjawab. Biarlah adikku ikut, Suheng, karena ia pun dapat menjaga dirinya sendiri, dengan terpaksa Likiam melepaskan mereka pergi. Hanya Bwe Hwa saja yang dilarangnya pergi, karena ia tahu akan tabiat anak itu dan khawatir akan keselamatannya. Untung saja Han Leong dan dua kawannya bahwa malam itu angkasa diterangi oleh ribuan bintang sehingga mereka dapat maju dengan cepat ke tempat kediaman Ban Hock si Harimau Hitam. Terbukti menurut penuturan Bwe Elan, penculik itu tinggal dalam sebuah kelenteng tua yang telah tak terpakai lagi. Ketika mereka sampai di depan kelenteng itu, Ban Hock telah kelihatan berdiri di depan bertolak pinggang. Tubuhnya tinggi besar dan kulitnya hitam, sehingga di tempat agak gelap itu hanya tampak putih metu dan giginya ketika ia menyeringai. Han Leong maju dan tunduk menghormat dan Ban Hock segera membalasnya. Apakah si Yau te berhadapan dengan Ban Nghyong? Tanya Han Leong dengan sopan. Betul. Dan saudara ini suruhan Likiam si angin ribut? Memang si Yau te mewakili Likiam Suheng untuk menjumpaimu dan menjemput anaknya, jawab Han Leong. Ha, ha. Likiam ternyata berpikiran luas juga. Baik, kau boleh mengambil anak itu, ia sehat dan selamat, tapi lebih dulu serahkan uangnya padaku. Matanya berganti-ganti memandang tiga tamunya ingin tahu segera apakah mereka ini sudah membawa uang tebusan yang dimintanya. Perkara uang mudah, Ban Nghyong. Tapi cobalah kau sebutkan alasan-alasanmu menggunakan care penculikan dan minta tebusan ini. Karena caramu ini sungguh membuat aku kecewa. Tak ku sangka bahwa namamu yang besar itu tak sesuai dengan perbuatanmu. Maka ku duga pasti ada apa-apanya di belakang perbuatanmu ini. Hektometer, kau masih muda tapi pandai bicara. Kau tadi bilang bahwa Likiam itu suhengmu. Baik, dengarlah alasanku mengapa aku melakukan semua ini. Lima tahun yang lalu ketika aku mencegat seorang hartawan yang lewat di daerahku dan merampau uangnya sebanyak 10 ribu tel perak, Likiam telah turut campur dan membela hartawan itu. Kami bertempur dan Likiam telah memukulku sehingga aku hampir mati. Nah, aku lalu belajar silat lagi dan sekarang aku menagih hutang. Apakah ini perbuatan salah? Hutang uang membayar uang, hutang pukulan membalas pukulan, bukankah ini sudah adil namanya? Hektometer, begitukah? Tapi kenapa kau masih menculik anaknya? Bukankah itu perbuatan rendah ujar Hon Leong? Penculikan ini hanya untuk menagih uangku yang dulu. Likiam telah merugikan aku 10 ribu tel, kini aku hanya minta 5 ribu, ini masih murah sekali. Sudahlah, jangan banyak cakap, segera bayar uang itu dan anak Likiam akanku serahkan padamu. Chuan Ban, kau telah menggunakan kepandainmu untuk menjatuhkan Suhengku dan menculik anaknya, maka bagaimana kalau sekarang Suheng menggunakan kepandain pula untuk mengalahkan kau dan minta kembali anaknya? Boleh, boleh. Kalau ia masih tidak mau mengaku kalah dan ingin mengadu kepandain, silahkan. Kalau aku salah, biarlah aku bersumpah takkan mengganggunya lagi dan anaknya akanku kembalikan dengan selamat. Bagaimana kalau adik seperguruannya mewakilinya berhadapan dengan kau dan mengadu tenaga? Ha, ha. Sedangkan Suhengmu saja tak mampu melawanku, apalagi suhengnya. Silahkan, siapakah yang akan mewakilinya melawan aku tanyanya sombong. Aku sendiri. Kau sepasang metobanho memandang Hon Leong dengan tajam seakan-akan menaksir anak muda itu, tapi Hon Leong hanya merupakan seorang pemuda yang halus kulitnya dan halus pula gerak-gerik serta tutur sapanya, maka ia sangat menggangga penteng. Baik, datanglah besok pagi, kita mengukur kepandain di waktu terang hari di depan kelenteng ini. Baik, Chuan Ban, aku percaya bicaramu. Nah, sampai besok walaupun Hang Ing dan Bui Ailan tidak setuju dengan perjanjian ini, namun Hon Leong segera mengajak mereka pergi. Di tengah jalan Hon Leong menerangkan kepada mereka bahwa sebagai seorang yang mengerti aturan, ia harus menerima permintaan Ban Hock untuk bertempur besok karena malam itu terlampau gelap untuk orang mengadu kepandain secara jujur. Sesampainya di rumah Li Kiam, ternyata Su Hengnya sedang tidur nyenyak. Setelah menelan sebutir pil, ia nampak agak lumayan dan dapat tidak renak kata istrinya kepada Hon Leong dengan pandangan berterima kasih. Maka Hon Leong lalu beristirahat pula dalam sebuah kamar yang telah disediakan. Hang Ing pun pergi tidur dalam kamar lain. Ia mendapat kamar sendiri karena ia lebih dulu memajukan alasan bahwa ia tidak bisa tidur sekamar dengan lain orang, walaupun dengan kakaknya sendiri. Keesokan harinya, Han, Leong mengajak Hang Ing berangkat. Kedua nona Bu Wee yang akan ikut, dilarang oleh Hon Leong dengan alasan bahwa Ban Hock mungkin akan menganggap ia mengandalkan banyak orang untuk mengeroyok. Dengan cepat mereka tiba di kelenteng tua itu i betul saja Ban Hock telah menanti kedatangan mereka. Kini mereka dapat melihat orang Shiban itu lebih nyata. Ternyata ia adalah seorang berusia kira-kira 40 tahun, berkulit hitam dengan sepasang metel, tajam. Kedua lengan tangannya yang hitam itu berkilap seakan-akan digosok minyak. Diam-diam Hon Leong terkejut karena ia dapat menduga bahwa harimau hitam itu tentu seorang ahli tangan pasir, ialah ahli silat yang melatih tangannya dengan pasir dan bubuk besi hingga kedua lengan itu menjadi sangat berbahaya dan kuat. Pula tindakan kakinya ketika ia maju melangkah membayangkan sebuah tenaga iwakang yang tinggi karena tindakan kakinya tetap dan berdirinya seakan-akan kedua kakinya berakar. Hon Leong segera memberi hormat yang dibalas oleh Ban Ho. Sebaliknya harimau hitam ini diam-diam tidak berani memandang ringan kepada Hon Leong ketika ia lihat betapa sepasang sinar mata pemuda itu menyambarnya yang berbagaikan sepasang mata seekor naga sakti. Anak muda, betulkah kau hendak mewakili suhemmu melawan aku tanyanya? Akanku coba, jawab Hon Leong. Dengan kira apa kau hendak melawanku? Tangan kosong atau bersenjata? Kaulah yang berhak memilih, cuwon Ban, karena kaulah cuwon rumahnya. Aku sebagai tamu hanya menurut saja, kata Hon Leong. Hektometer, kau masih muda, tapi tahu aturan. Siapakah namamu dan apa gelarmu? Tanya Ban Ho. Aku yang bodoh sisi bernama Hon Leong, orang-orang kampung menyebut aku dan adikku ini Tian Xiao Xiang Hiap. Eh, jadi adikmu ini juga ahli silat tanya Ban Ho dengan pandangan kagum. Kalau begitu, begini saja, anak muda. Jangan sampai kalangan Kang Ou menyebut aku sebagai orang tua hendak menghina yang muda. Karena Su Heng sendiri tak dapat melawan aku, maka keterlaluanlah kalau aku melawan kau yang menjadi sutenya. Baiknya kau majulah bersama-sama dengan adikmu ini, agar keadaan kita agak berimbang. Nah, marilah kita coba-coba, kepandaian kita, majulah kalian bersama-sama, kita bertempur dengan tangan kosong. Han Leong ragu-ragu, tapi Hang Ing yang merasa gemas melihat kesombongan orang yang memandang rendah mereka, berkata, Koko, biarlah aku maju dulu minta pengajaran dari Ban Long Hiong ini. Sebelum Hon Leong sempat menjawabnya, Hang Ing sudah maju selangkah, memasang kuda-kuda dan berkata kepada Ban Ho. Nah, marilah aku yang muda minta pelajaran barang lima jurus darimu, Long Hiong sikap yang lucu dan berani dari Hang Ing ini membuat Ban Ho tertawa lebar, kemudian melompat mendekati dan berkata, Baik, baik, seranglah, anak muda Hang Ing tanpa membuang tempo lagi, segera menggeser kakinya maju dan secepat kilat melayangkan kepalan kanannya memukul dada lawan dengan tipu dewa suguhkan arak, Ban Ho yang memandang rendah lawannya, melihat datangnya pukulan yang cepat ini segera miringkan tubuh dan menggunakan telapak tangan kiri untuk memukul lengan lawan. Tapi Hang Ing awas matanya dan cepat gerakannya. Sebelum tangannya terpukul ia robah gerakannya, menarik kembali kepalan tangan dan meloncat ke sebelah kanan musuh lalu melayangkan kepalan kiri dengan tipu burung kepinis mematuk buah. Gerakannya yang sebat dan cepat sekali ini tidak terduga sedikit juga oleh Ban Ho sehingga hanya dengan melompat jungkir balik ke belakang saja, ia dapat menyelamatkan diri dari pukulan. Iya. Mulai hati-hati dan tidak berani memandang ringan lawannya yang kecil dan muda itu. Hang Ing terus mendesak maju dengan mengeluarkan tipu-tipu yang istimewa dari cabang siawlim. Dikeluarkannya tipu-tipu silat yang berbahaya dan sepasang kepalan tangannya yang kecil meninju tempat-tempat berbahaya dari lawan. Ban Ho tadinya hanya ingin mempermainkan lawannya saja, tapi melihat bahwa lawan kecil ini sedikit pun tak boleh dipandang ringan, maka ia merasa panas lalu mulai balas menyerang. Ternyata setelah bertempur lebih dari lima belas curus, pukulan-pukulan silat biasa saja tak dapat mendesak Hang Ing Ban Ho merasa malu sekali, lalu mulai mengeluarkan kepandainya yang ditakuti lawan, yaitu pukulan-pukulan tangan pasir. Ketika ia gerakan kedua lengannya, terdengar suara berderak-derak dan kulit lengan yang sudah hitam itu kini bertambah-tambah hitam bersemu merah. Pukulannya berat dan mendatangkan angin dingin. Hang Ing sangat terkejut ketika ia berbalik ke samping mengelak, ternyata angin pukulan lawannya itu menyambar dan merasa pundaknya tertimpa tenaga kuat. Ia berhati-hati dan tidak mau menangkis lengan lawannya, tapi karena desakan-desakan Ban Ho yang gerakannya juga gesit sekali. Hampir tiada ketika baginya untuk selalu mengelak saja. Han Lee Yong melihat dengan khawatir. Ia maklum bahwa jika Hang Ing menggunakan lengan untuk menangkis, maka sekali saja lengannya beradu dengan lengan lawan, dapat dipastikan ia akan mendapat luka berat, kalau tidak, patah lengannya. Maka pada saat Ban Ho melayangkan pukulan mautnya segera ia gerakan tubuhnya untuk menangkis dengan tangannya karena Hang Ing sudah terdesak betul-betul sehingga itulah jalan satu-satunya. Han Lee Yong menyambar tangan Hang Ing dan merenggutkannya. Gadis itu merasakan tubuhnya melayang ke atas bagaikan tertiup angin puyuh, tapi ia dapat turun ke tanah dengan selamat. Hampir saja gadis itu menegur kakaknya dengan marah, tapi ia sempat melihat Han Lee Yong berkedip padanya dan Ban Ho berdiri sambil tertawa. Bagus sekali gerakanmu. Angin puyuh menyambar pohon itu. Syukur adikmu tertolong oleh gerakanmu yang cepat dan tangkasiah memuji. Han Lee Yong menjura. Adikku mengaku kalah, Long Hyong. Kini siang temohon pengajaranmu. Tapi sebelum kita bertanding ilmu silat, bagaimanakan perjanjian kita? Haruskah dijelaskan lagi? Kalau kau kalah, maka kau harus penuhi permintaanku yaitu sediakan uang 5 ribu telperak untuk menebus anak Lee Kiam. Sebaliknya kalau aku sampai kalah, kau boleh ambil kembali anak itu dan habis perkara. Terima kasih, Long Hyong. Nah, silahkan. Kau lah yang menyerang dulu, anak muda. Han Lee Yong segera menggunakan tangan kanannya menyerang dengan gerakan sembelarangan saja, tapi hal ini tidak membuat Ban Ho berlaku kurang waspada, karena orang gagah ini maklum bahwa kalau adiknya saja sudah demikian pandai, kakaknya tentu lebih pandai lagi. Maka, tanpa pikir panjang lagi ia menggunakan ilmu tangan pasir untuk melayani Han Lee Yong. Pemuda ini sengaja tidak menangkis atau balas menyerang, tapi pergunakan seluruh kegesitan tubuhnya, warisan dari Leeok Tae Sin Mohang In, untuk berkelit ke sana kemari. Ban Ho diam diam memuji ilmu meringankan tubuh anak muda itu yang bagaikan seekor burung kecil berkelebat ke sana kemari menghindarkan segala serangannya. 30 jurus telah lewat tanpa ia mampu menowel ujung baju pemuda itu, hingga ia merasa sangat kesal dan berteriak, Hi, jangan licik! Tak beranikah kau menyambut tanganku? Maaf, sekarang akanku sambut. Bersiaplah seru Han Lee Yong dan ketika si harimau hitam kerahkan seluruh tenaga dalamnya di sepanjang lengan dan tangan kanannya sambil melayangkan pukulan ke arah dada Han Lee Yong, anak muda itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan gunakan tangan kiri dengan kepalan terbuka menumbuk kepalan lawan. Terdengar suara buksa akan-akan dua benda lunak tapi berat beradu. Han Lee Yong yang sedang memasang kuda-kudanya merasa tergetar dan terpaksa menggerakkan kaki kirinya mundur setindak, tapi kesudahannya sungguh hebat di pihak banho. Ia terpental ke belakang seolah-olah terdorong oleh tenaga yang luar biasa besarnya sehingga terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh terjengkang setelah mundur lebih dari enam langkah. Baiknya Han Lee Yong tidak hendak mencelakakannya dan hanya gunakan tenaga keras lawan-keras untuk memunahkan tenaga lawan. Sesungguhnya dalam hal luwekang, anak muda itu jauh lebih tinggi tingkatnya daripada banho. Kalau saja Han Lee Yong dalam pertumbuhkan tenaga itu memergunakan luwekang lemas untuk membuat tenaga banho mental balik, akan celakalah harimau hitam itu. Pasti ia akan terpukul oleh tenaganya sendiri dan ia akan mendapat luka dalam yang dapat membuat jantungnya putus. Setelah banho dapat tetapkan kakinya, ia menghampiri anak muda itu dengan pandangan heran dan kagum. Sungguh takku sangka Lee Kiam mempunyai sute seperti kau, si Han Lee Yong, katanya. Biar bagaimana juga pun, ilmu silat dan tenagamu itu membuat aku tidak percaya bahwa kau adalah sute dari Lee Kiam. Betul kegesitanmu dan gerakan-gerakanmu sama dengan Lee Kiam, tapi ada juga perbedaannya. Dan tenaga dalammu ketika kau menyambut pukulanku tadi, ah, tak pantas kau menjadi adik seperguruan Lee Kiam. Bagaimanapun, memang benar Sia Wutah adalah sute dari Lee Kiam Su Heng, jawab Han Lee Yong. Aku tidak malu mengaku bahwa dalam hal ilmu pukulan, kau lebih pandai dari aku, tapi aku dulu mau mengaku kalah, anak muda. Marilah kita mencoba kemahiran senjata. Ia lalu melompat ke dekat pintu kelenteng dan mengambil sebatang toya besi yang berat. Dalam hal ilmu tangan kosong, Ban Hock ini sudah lebih tinggi dari Lee Kiam, karena lima tahun yang lalu ketika ia jatuh di tangan Lee Kiam, ilmu silatnya sudah cukup tinggi dan hanya kalah sedikit saja dari Lee Kiam yang terkenal gesit. Tapi setelah menggembleng dirinya selama lima tahun dengan sungguh-sungguh, kini dapat dibayangkan betapa majunya ia. Lebih-lebih dalam ilmu toyanya, jarang ia menemukan tandingan. Ia sangat membanggakan ilmu toyanya gabungan dari Xiao Lim dan Bok San Pai yang dinamakannya ilmu toyanya lima iblis mengamuk. Nah, anak muda, kulihat kau tak bersenjata, maka kau boleh meminjam pedang yang tergantung di pinggang adikmu itu untuk melawanku. Tapi Han Leong tahu bahwa Toya lawannya itu sedikitnya beratnya ada lebih kurang lima puluh kati dan pedang Hang Ing bukanlah pedang mustika, sedangkan kalau menggunakan Bok Leong Kiam yang terlilit di pinggangnya itu, ia merasa belum waktunya. Bila keadaan tidak sangat mendesak dan perlu, ia tidak mau mengeluarkan pedang pusakanya itu. Selagi ia memikir-mikir, Hang Ing yang duduk di bawah sebatang pohon menikmati hawa sejuk sambil nonton pertempuran itu, berkata, Koko, ini Toyamu tertinggal di tini Han Leong menengok heran, dan ia tersenyum ketika melihat adiknya itu mengangsurkan sebatang ranting pohon liu yang panjangnya tidak lebih dari tiga kaki dan besarnya tidak melebih ibu jari kakinya. Namun ia terima juga senjata itu dan berkata, Terima kasihi adikku, lalu dengan tenang ia menghadapi Ban Ho. Si harimau hitam melihat anak muda itu dengan meti merah. Ia merasa dihina sekali. Jangan tak kabur, anak muda. Kau hendak melawan Toyaku dengan ranting itu? Memang itulah senjatanya, Long Hyong dari bawah pohon, Hang Ing menjawab sambil tertawa. Gadis ini yakin sekali akan ilmu silat kakaknya, maka ia sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menyaksikan kelihayan kakaknya, sambil hendak memperolok-olokan Ban Ho yang telah mengalahkannya tadi. Jadi dalam hal ini, sebenarnya Hang Ing lah yang berlaku sombong. Maka tak heran kalau Ban Ho menjadi marah sekali dan tanpa berkata apa-apa lagi ia segera memutar Toyanya sehingga mengeluarkan suara angin mendesir, lalu ujung Toyanya melayang ke arah dada Hang Leong disertai bentakannya. Lihat Toya kalau ranting yang diberikan oleh Hang Ing itu sudah kering, tentu Hang Leong tidak berani menggunakannya. Tapi ranting itu masih hijau dan basah, ia yakin bahwa kayu kecil itu merupakan senjata yang ulet dan tidak khawatir terpukul patah. Melihat datangnya luncuran ujung Toya lawan, ia segera mengelak ke samping dan menggunakan rantingnya menangkis dengan meminjam tenaga lawan sehingga Toya itu meleset arahnya. Namun Ban Ho memutar balik Toyanya dan menggunakan ujung sebelah lagi untuk mengempelang kepala. Hang Leong memperlihatkan kegesitannya dengan miringkan kepala dan tubuh sambil menggunakan rantingnya dari bawah menotok ke arah iga lawan. Gerakan ini dinamakan tipu naga sakti mengulur lidah, tubuhnya merendah dengan pinggang tertekuk bagaikan naga menggeliat dan ranting itu seakan-akan lidah naga yang menjulur cepat ke depan. Melihat gerakan yang cepat dan indah ini, tanpa terasa Ban Ho berseru. Bagus dan ia terpaksa membuang diri ke samping untuk menghindarkan totokan berbahaya itu, karena untuk menangkis ia tiada waktu lagi. Ban Ho segera mengeluarkan ilmu Toyanya lima iblis mengamuk dengan mengerahkan semua tenaga dalamnya, hingga sekejap kemudian Toyanya terputar-putar merupakan lingkaran hitam yang mengurung tubuh Hon Leong. Ujung Toyanya menjadi berpuluh-puluh banyaknya. Tapi dengan menggunakan keringanan tubuh dan kegesitan warisan keempat gurunya, Hon Leong dapat melayaninya dengan seimbang, ilmu pukulan empat bintang dapat ia mainkan di ujung ranting itu dan di sini ternyata betapa hebatnya ilmu gabungan ciptaan Kam Hang Sian Su itu, karena menggunakan ilmu silat gabungan ini. Walaupun hanya menggunakan sebatang ranting kecil saja, namun cukup untuk melayani ilmu Toya lima iblis mengamuk yang demikian hebatnya. Lebih-lebih lagi karena dalam gerakan. Gerakan Hon Leong digunakan ilmu totok warisan suhunya Hei Eban Kiatsi Matusatu, maka tak heran bahwa Ban Ho harus berlaku sangat waspada agar jangan sampai dijatuhkan oleh lawan yang muda dan hanya menggunakan ranting itu. Demikianlah, mereka bertempur sampai enam puluh jurus lebih. Matta Hang In yang menonton dari bawah pohon sampai menjadi kabur rasanya, dan diam-diam ia memuji dan kagum melihat kehebatan ilmu silat kakaknya. Matanya berkunang-kunang melihat Toya Ban Ho merupakan gulungan hitam bergerak-gerak cepat dan di tengah-tengah gulungan hitam itu tampak berkelebat sinar kecil putih kehihau hijauan dari ranting Hon Leong. Pada saat itu Hon Leong merasa sudah cukup mencoba kepandaian Ban Ho yang telah menjatuhkan suhengnya itu. Ia pun diam-diam mengaku bahwa baru sekali ini ia menemukan lawan yang agak tangguh. Maka ia segera mengubah ilmu silatnya. Tiba-tiba Ban Ho terkejut sekali karena ketika ranting berkelebat dan menyambar ujung tofanya, ternyata ranting itu seakan-akan digerakkan oleh tenaga raksasa dan bukan merupakan ranting kecil lemah lagi, tetapi seakan-akan merupakan sebuah senjata yang lebih berat daripada Toyanya sendiri. Kemudian ranting itu berkelebat amat cepat dan gerakan-gerakannya tidak terduga sama sekali dan tahu-tahu ranting itu membesit tangan kanannya hingga ia merasa seakan-akan tulang lengan itu akan remuk dan kulitnya bagaikan terbakar. Ia tidak tahan lagi dan tanpa disengaja Toyanya terlepas dari pegangan. Aku mengaku kalah katanya dengan suara penuh kekecewaan dan kemenyesalan, sambil memandang pemuda itu dengan penuh. Keheranan Sebenarnya tak usah dibuat heran, karena Han Liong tadi telah menggunakan dua jurus ilmu dari Pek Liong Kiam Hoat. Gerakan pertama ketika ia menangkis ujung Toya lawan adalah tipu naga putih mencakar gunung dan ketika ia membesit lengan lawan tadi ialah tipu naga putih memukulkan ekornya. Baru saja ia menggunakan dua jurus tipu dari Pek Liong Kiam Hoat, Ia telah berhasil mengalahkan Ban Hok, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu pedang Pek Liong Kiam Hoat itu. Memikirkan hal ini, Han Liong Liam diam merasa sangat girang dan berterima kasih kepada Kam Hang Sian Su yang telah membimbingnya itu. Si Ng Hiong, kau benar pandai dan gagah. Aku terima kalah. Hanya yang membuat aku penasaran, mengapa kau yang menjadi sute dari Lik Kiam setinggi ini ilmu silatmu. Katakanlah, anak muda, siapa yang mengajar kau ilmu silat tadi? Siapakah gurumu, selainnya Guru Lik Kiam? Ban Lon Hiong, jangan terlalu memuji. Karena kau jujur, maka terus terang ku katakan bahwa selain suhuku Lik Kiam, aku masih mempunyai tiga orang guru lain. Tapi yang mengajar aku dalam ilmu silat yang ku pakai tadi sehingga aku berhasil membuat kau mengalah, adalah seorang guru lain yang tak dapat ku sebut namanya, karena suhuku itu tidak suka namanya diperkenal kepada umum. Ban Lok Si Harimau Hitam mengangguk-anggukan kepala. Pantas, pantas. Kau jauh lebih hebat daripada Lik Kiam, rupanya pelajaranmu begitu luas. Aku tidak usah merasa malu jatuh dalam tanganmu. Nah, sekarang kau boleh ambil anak itu dan antar kepada Lik Kiam dan katakan padanya bahwa melihat kau yang semuda ini tapi sudah berkepandaian begitu tinggi, pula sikapmu yang sopan santun ini, aku habiskan saja urusan sampai di sini. Biarlah ini menjadi pelajaran bagiku bahwa di dunia ini tidak ada orang yang paling pandai. Pasti ada yang melebih kepandaian seseorang, Hang Ing mendengar ini lalu melompat berlari-lari masuk ke kelentang. Tak lem kemudian ia keluar lagi menuntun seorang anak kecil. Ternyata, walaupun bekas seorang perampok tunggal, Ban Lok adalah seorang laki-laki jujur, ia tidak membuat susah anak itu, tetapi dirawatnya baik-baik selama berada dalam tangannya sehingga anak itu tidak mengalami sesuatu kesengsaraan. Kemudian, setelah mengaturkan terima kasihnya, Han Liyong menggendong anak itu, dan bersama Hang Ing meninggalkan tempat itu dengan lari cepat. Ketika mereka sampai di rumah Lik Kiam ternyata Su Heng-nya telah hampir sembuh dan dapat turun dari pembaringan. Alangkah girang hati Lik Kiam dan istrinya melihat putera mereka satu-satunya itu pulang dengan selamat. Dengan ringkas Han Liyong menceritakan pengalamannya tanpa menyebut jalannya pertempuran, tapi Lik Kiam yang merasa tidak puas lalu bertanya kepada Hang Ing. Sebetulnya sejak tadi juga Hang Ing merasa tidak puas mendengar cerita Han Liyong, tetapi ia tidak berani bicara karena kakaknya itu berkali-kali memberi tanda agar ia tidak berkata apa-apa, Tapi sekali ini karena Lik Kiam sendiri. Yang mengajukan pertanyaan tanpa Han Liyong berani mencegah dan melarangnya. Hang Ing segera buka suara dan menceritakan jelas betapa ia dikalahkan oleh Ban Hock dan betapa dengan sebatang ranting pohon liu, Han Liyong dapat mengalahkan Ban Hock dengan mudahnya. Ceritanya ini diucapkan dengan kata-kata menarik diikuti gerakan-gerakan meniru-nirua gerak silat kedua pihak, penuh dengan pujian-pujian bagi Han Liyong yang membuat pemuda itu menundukan kepala dengan kemerah-merahan. Karena kemarin tiada waktu untuk bicara panjang lebar, maka setelah mendengar cerita itu, Lik Kiam terheran-heran karena ia merasa mustahil bahwa suhaunya telah berlaku berat sebelah dan memberikan kepandayan istimewa kepada sutenya itu. Maka ia menuntut kepada sutenya agar menceritakan riwayatnya. Terpaksa Han Liyong menuturkan riwayat pelajaran silatnya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh Lik Kiam. Semenjak saat itu, W.E. Lan makin kagum melihat susyoknya dan bahkan W.E. H.W.A. yang tadinya masih raga ratu menjadi tunduk betul. Kedaan Nona dari Soatang itu bahkan dengan tidak malu-malu minta kepada susyoknya untuk memberi mereka pelajaran satu-dua jurus ilmu silat untuk memperdalam kepandayan mereka. Tetapi Han Liyong dengan halus menolaknya. Ternyata selain nakal dan galak, W.E. H.W.A. juga jardik. Ia menggunakan Hang Ing sebagai perantara untuk mendesat Han Liyong agar suka memberi pelajaran kepada mereka. Setelah Hun Ing turun tangan, terpaksa, sebagaimana biasa, Han Liyong tak dapat melawan kehendak. Adiknya yang manja itu, dan ia turunkan juga silat yang diwarisinya dari suhunya He E. Ban Kiat kepada mereka sebanyak 10 jurus. Tetapi biarpun hanya 10 jurus. Kedua Nona itu merasa girang sekali dan belajar dengan rajin dan bersemangat, karena yang mereka pelajari itu adalah 10 jurus pilihan dari Kiaw Tasinna yaitu gabungan dari Kim Nahoat Dari. Lanjut ke Jilid 05. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.